Intro Malam ini kita akan coba bedah kisah Nabi Musa alaihi salam di episode sebutlah episode kedua masa Nabi Musa usia remaja Oke teman-teman Bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan pembahasan surat yang tadi kita baca tadinya pengen baca cuma setengah tapi keenakan karena emang sifat dari Al-Quran itu kan sebetulnya kalau kata Usman bin Afan kalau hati kalian bukan gak enak juga Nabi Mahinnya kalau bahasa aslinya itu kalau hati kalian bersih maka kalian tidak akan pernah merasa bosan terhadap Al-Quran kalau saya sih bukan karena hati bersih karena pengen bersihin hati jadi merasa kayak butuh baca lebih banyak dan salah satu surat yang buat saya sih paling favorit itu selalu surat-surat atau ayat-ayat tentang kisah ya jadi kalau baca ayat kisah itu rasanya kayak nonton film apalagi kisah para ambia kebayang langsung imajinasi kolosalnya imajinasi adegan-adegan dramatisnya itu langsung kayak nonton film terus kayak ngenikmati banget alur-alurnya nah ini termasuk surat ataupun kisah tentang Nabi Musa alaihissalam teman-teman kalau perhatiin kisah Nabi Musa di Al-Quran itu agak acak memang kayak misalnya kisah pertama tentang Nabi Musa di Al-Quran itu surat apa? Al-Baqarah karena di Al-Baqarah itu kan langsung masuk cerita Bani Israel ya setelah cerita tentang Nabi Adam langsung Musa Bani Israel dengan Bani Israelnya justru di Al-Baqarah itu kisah Bani Israel kisah Musa lebih ke episode keberapa udah bukan di awal-awal itu episode ketika Musa udah keluar dari Mesir justru cerita di Al-Baqarah itu ketika Musa sudah keluar dari Mesir kalau yang di awal-awal justru di Al-Qosos Al-Qosos yang awalnya Musa kecil Musa baru lahir dihanyurkan ke Sungai Nil kemudian nanti episode keduanya yang tadi kita baca Musa remaja dengan kasus salah satu klimaksnya di episode itu adalah Musa apa klimaksnya Musa menikah itu klimaksnya dan itu penting ya jadi di episode kedua itu klimaksnya Musa menikah kalau episode pertama klimaksnya Musa dihanyurkan ke Sungai Nil kalau yang kedua klimaksnya Musa menikah nanti ketiga ada di surat Toha ketika Musa udah nikah dan pengen balik ke Mesir ya terus di tengah jalan dapat wahyu untuk berdakwah kepada Fir'aun Allah tunjukin beberapa bukti kekuasaan Allah klimaksnya adalah ketemu Fir'aun nanti balik lagi ke Al-Qasos dan Toha sama tuh mengisahkan episode tentang ketika Musa mendakwahi Fir'aun lalu nanti sampai puncaknya adalah belah laut nah episode berikutnya Musa setelah belah laut setelah Mesir yaitu di Palestina yang ada di surat Al-Baqarah dan episode berikutnya nanti ada di surat Al-Kahfi Musa ketika udah kayak selesai semua era-era da'wah dia sekarang mulai mencari seseorang yang laki-laki soleh pengen belajar sesuatu yang baru lagi dari orang itu yaitu Musa dengan adegan Khidirnya puncaknya ditinggalkan oleh Nabi Khidir jadi adegan-adegan bersama Nabi Khidir jadi cerita Nabi Musa itu di Al-Quran sangat banyak bisa dibilang Nabi yang di Al-Quran dikisahkan paling banyak selain Rasulullah adalah Musa kalau Nabi Muhammad wajar karena Al-Quran diturunkan kepada beliau tapi kalau Musa beliau punya taurat tapi kenapa di Al-Quran kisahnya panjang banget saking banyak sekali adegan-adegan yang luar biasa dari kisah Nabi Musa dan inspiring banget buat kita baca kalau Yusuf panjang tapi satu surat doang kalau Ibrahim banyak surat tapi gak sepanjang Musa kalau Musa itu panjang banget kalau Zakaria misalnya ada di dua atau tiga surat gak terlalu panjang juga Mariam oke tapi Musa lebih panjang dari mereka semuanya dan ini malam ini kita akan coba bedah kisah Nabi Musa alaihi salam di episode sebutlah episode kedua masa Nabi Musa usia remaja disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di ayat berapa tadi teh 14 ketika Musa sudah berusia asyuddah usia cukup berapa usia cukup kata sebagian ulama usia cukup itu adalah usia cukup menikah usia cukup disini adalah usia cukup menikah perlu kita cari tahu berapa ada ikhtilaf jadi aman ya ada sebagian ulama mengatakan usia cukup disini adalah 20 tahunan sudah belum oh iya berarti sudah asyuddah sudah cukup cukup tuh jadi ketika Musa sudah berusia cukup sebagian ulama mengatakan 20an tahun sebagian yang lain mengatakan 30an tahun kenapa karena usia 30 tahun sampai 40 tahun itu adalah usia ideal seorang laki-laki usia ketika bertemu dua kebaikan pada dirinya pertama secara fisik dia sudah sempurna kedua secara akal dia sudah bijaksana kalau di atas 40 tahun mulai nih fisiknya berkurang sedikit demi sedikit tapi gak langsung derasius 40 tahun terus tiba-tiba jadi lemah gak juga sih pelan-pelan nih berkurang tapi idealnya bertahan antara 30 sampai 40 tahun setelah 40 tahun fisiknya mulai berkurang sedikit demi sedikit akalnya tetap sempurna di bawah 30 tahun fisiknya sempurna akalnya belum sempurna nah yang paling sempurna itu usia antara 30 sampai 40 dan itulah usia Nabi Ayyub ketika Allah sembuhkan Nabi Ayyub sakit sekitar usia 80 tahun lalu ketika Allah sembuhkan mandi dengan air di bawah kaki beliau tiba-tiba beliau jadi muda lagi mudanya beliau kata sebagian besar ulama tafsir adalah di usia antara 30 sampai 40 tahun karena itulah usia paling ideal dan itu juga yang menjadi patokan usia penduduk surga penduduk surga itu kata Allah usianya sebaya arti sebaya rata-rata antara 30 sampai 40 tahun dan itulah usia penduduk surga jadi kalau belum usia 30 tahun belum sempurna syaratnya di atas 40 tahun udah agak-agak gimana jadi usia yang ideal itu antara 30 sampai 40 tahun walaupun itu gak berlaku kepada semua orang ada orang yang usia 20 tahun tapi dia melakukan karya-karya yang bahkan orang 40 tahun belum melakukannya seperti Muhammad Al-Fatih atau kalau para ambia itu seperti Nabi Yusuf Nabi Yahya Nabi Isa Nabi-Nabi yang keren yang masih muda-muda tapi udah dapat ilmu Nabi Yahya itu bukan usia remaja malah Yahya khudil kita babi kuwa wa atainahul hukma sobiya kami berikan kepada Yahya itu hukma hukma ini adalah ilmu yang banyak ketika dia masih berusia sobiya masih anak-anak seusia akbar seusia akbar udah jadi Nabi udah duduk depan terus kita dengerin seusia akbar Yahya Isa juga kayak gitu kalau Isa malah dikasih kemampuan berbicara usia masih dalam gendongan ibunya cuman ngomongnya cuma sekali doang setelah itu udah gak bisa ngomong lagi kecuali secara normal artinya gak berlaku kepada setiap orang ada juga misalnya kayak sahabat usia belasan tahun udah memimpin pasukan yang prajuritnya itu sahabat senior siapa sahabat ini Usama bin bukan laden Usama bin Zaid siapa siapa Usama bin Zaid anaknya Zaid Zaid itu siapa anak angkatnya Rasul walaupun kemudian gak boleh mengatasnamakan Zaid bin Muhammad anak angkatnya Nabi adegan yang terkenal dari Zaid pernah menikah dengan Zainab lalu bercerai Zainab dinikahi oleh Rasul jadi cerita pernikahan Zainab ini agak lumayan dramatis juga antara Zaid dan Rasulullah agak lumayan ceritanya luar biasa jadi anaknya namanya Usama Usama usia SMP kalau di kita sekitar 14 tahun usia SMP udah memimpin sebuah pasukan perang dia udah jadi kayak panglima militer anggota pasukannya prajuritnya siapa Umar bin Khattab coba kelas-kelasnya sahabat awalun yang dijamin masuk surga yang Rasulullah bermusyawarah dengan mereka siapa panglimanya Usama bin Zaid itu usianya belum asyuddah tapi secara mentalnya keilmuannya kebijaksanaannya bahkan mungkin fisiknya udah sempurna artinya angka di dalam Al-Quran dan Hadis jangan dijadikan sebagai patokan persis sehingga nanti kita kayak mempermasalahkan angka misalnya 55 kilo permasalahan kan gak gitu 55 kilo itu adalah gambaran ideal orang tergantung dengan berat tubuh ada yang berat tubuh tinggi tubuhnya kalau tinggi tertentu 55 jadi gak ideal mungkin idealnya adalah 60 dengan tinggi tertentu mungkin idealnya adalah 30 anak kecil misalnya jadi kalau 50 55 berarti obesitas buat anak anak kecil artinya angka 55 disitu itu angka moral of the story nya adalah jaga penampilan jaga tubuh kita dan itu bukan soal berapa kilonya tapi soal menariknya di depan suami Allah beratkan timbangannya di akhirat terus Allah ngelike banget karena itu kalimat yang Allah paling ngelike diantara sekian banyak caption yang pasti di like sama Allah itu terima kasih